Hey, dessert time! Finally yang aku tunggu-tunggu akhirnya kesampean juga. Happy banget! Siapa yang sama kayak aku? Ketemu yang manis-manis, langsung happy! Apalagi ada cake yang colorful dan pastinya membuncah di mulut. Makin gak sabar, langsung aja yuk guys! Aku mau ajak kalian untuk lihat proses bikinnya. Oh my god! Guys, lihat deh! Ini cake-nya bener-bener cantik banget! Udah, mendingan sekarang kita buat cream cheese blueberry cake-nya. Nah, pertama kita siapin base cake-nya dulu. Base cake-nya ini adalah vanilla yang berlapisan cream blueberry dan cheese. Lalu kita tutup dengan buttercream yang non-dry. Nah, setelah base cake-nya udah tertutup rata dengan buttercream, di sisi sampingnya kita sisir kayak gini, biar ada tekstur garis-garis di pinggirnya. Biar makin cakep. Nah, kalau udah, kita lapisin lagi dengan slime blueberry secara berlimpah, bertumpah ruah. Wow! Cantik banget kan? Ini tinggal kita tambahin dekornya deh. Pertama, coklat putih kita susun seperti ini. Lalu buah strawberry-nya, dan terakhir buah blueberry. Taraaa! Jadi deh! Mau makan cake tapi takut nggak habis? Tenang, disini banyak banget pilihannya. Ada cake beraneka ragam. Salah satunya Japanese Orange Cake. Pertama-tama, base cake-nya itu adalah rasa orange. Kemudian kita lumuri dengan buttercream pakai spatula, biar hasilnya makin kece. Ratakan dengan potongan kertas seperti ini, guys. Lakukan berulang-ulang. Setelah itu dikasihkan krim rasa orange. Kemudian sampingnya kita lumuri dengan keju. Tinggal dikasih lagi buah strawberry. Wih, manis nih kuenya. Halo, guys. Sekarang kita ada di The Chica. Bakery. Ini cakes and bakery. Nah, ini ada di daerah jati bening, dan ini meriah banget. Segala macam bentuk kue juga ada di sini. Ini udah ada yang di boxin juga. Tapi yang mau kita makan di sini adalah dia punya tart. Kita mau coba yang mana dulu? Kita coba yang tiramisu dulu. Kita coba yang tiramisu. Gila yang potong ya. Selamat lantauan ya, Mike. Happy birthday, Dimas. Ya Allah. Bener-bener daah. Nah, ini tiramisu. Oke, karena lantauannya duluan. Berarti? Lantauan duluan. Sip. Alright. Mantap. Happy birthday to me. Me too. Nih, isinya tuh. Ya, kita coba ya. Coba. Tombol banget ini kuenya. Mantap. Bismillah. Ini aku coklatnya suka banget. Karena gak ada rasa pahit-pahitnya sama sekali. Cake-nya juga soft banget. Dan dari rasanya aja, tiramisu-nya tuh bener-bener berasa banget. Dengan segala kemanisan-kemanisan dan gula-gula yang ada di sini, gue pikir bakal manis banget. Ternyata? Enggak juga. Karena dia bisa kombinasi dan nge-balance banget antara kue bolunya, cream-nya, masak kopi mocha segala macem. Tapi tetep gak manis-manis banget. Nah, kalau concern gue adalah di bolunya sendiri gak serep ketika kita makan. Karena biasanya lembut ya? Lembut gitu loh. Jujur nih guys. Ketika aku makan cake ini mood aku tuh langsung berkali-kali nambah happy jadinya. Jadi pengen nambah lagi gitu maksudnya. Super duper happy nih ketemu cake yang soft dan manisnya. Mantep guys. Jujur nih guys.